Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan inspeksi pada sejumlah gudang beras untuk memastikan stok beras di provinsi ini aman, khususnya saat Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Salah satu gudang beras yang diperiksa PT Belitang Panen Raya di Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pemprov Sumsel memastikan stok beras cukup untuk 4 bulan ke depan. Selain memenuhi kebutuhan di Sumsel, beras Sumsel juga diekspor ke luar daerah. Bawah stok cukup, kurang lebih ada 11.700 4 bulan. Iya, untuk 4 bulan ini sampai kembali masyarakat aman, sampai rewan lebaran juga aman. Harga saat ini masih terkendali, hanya terjadi peningkatan di petani dan kekupul. Itu biasa ekonomi. Gudang beras ini menampung beras dari jalur Banyu Asin dan Oku Timur. Saat panen, setiap hari gudang mampu menerima 400 ton beras petani, dengan harga mulai Rp 9.800 hingga Rp 10.200 per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, beras dijual mulai Rp 11.500 sampai Rp 12.100 premium per kilogram. Sementara beras medium harganya sedikit lebih murah. Gudang mampu memproduksi 1 ton beras per hari. Mengantisipasi inflasi dari sektor pangan, tim Satgas Pangan Sumsela akan melakukan monitoring secara berkala. Terima kasih telah menonton!